selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu ini dan juga ada sembilan saham sektor infrastruktur dan telekomunikasi yang pertama ada isat kedua excel ketiga telkom keempat friend kelima era ke enam entel ke tujuh tebik ke delapan tower dan terakhir sen langsung saja ke indeks indeks hari ini sempat hijau sesi awal tapi kemudian terkoreksi dan tutup turun 0,5 persen harga 7093 transaksi ada di 11,7 triliun langsung saja ke teknikalnya secara teknikal untuk ISG kondisi seperti ini ternyata bisa dia jebol ya dia retest trend lain-lain yang seperti analisa saya sebelumnya dia retest dan gagal tapi besok ya lihat besok tetap bisa ada peluang dia hijau lagi ya ini bisa aja lagi konsolidasi rangenya kalau dilihat ya sampai mungkin satu dua minggu ke depan masih bergerak di sini atau maksimal di 7050 ya dia bergerak di area ini kalaupun skenario nya September mulai ada koreksinya nah itu baru koreksi ya perkiraan masih sama koreksinya setelah dia retest 7200 dia akan koreksi sekitaran 6800 maksimal 6800 baru naik lagi mungkin di Oktober ataupun November ya jadi perlu hati-hati kalau yang mau trading ya trading dengan trading pen kalau harus tp-tp tipis juga nggak masalah nanti beli lagi ya jadi seperti itu aja untuk ESG besok bisa dari bond bisa aja karena ada di support minornya juga nih ini area support nah ini habis itu ya bisa mantul juga pokoknya kemungkinan ESG tetap minggu ini bergerak di range harga ini ya mentok-mentok walaupun besok koreksi lagi di 7050 tuh mantul kemungkinan besar loh ya tapi namanya market pun apapun bisa terjadi ya yang penting punya trading plan kalau punya saham yang di portfolio ya ikutin trading plan yang sudah dibuat aja jadi seperti itu untuk ESG langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup tar koreksi 0,34% ke harga 7325 tapi lihat bit overnya tipis ya asingnya belum dibuka langsung saja kata ini technical ISAT masih konsolidasi menurut saya masih aman selama di atas 7000 tapi memang nggak ideal kalau baru beli jadi besok kalau punya koreksi yaitu kesempatan beli itu area 3000-7100-7150 ini area beli ya cut lossnya dimana ya sesuaikan kalau saya trend down trendnya trend up trendnya ini bar cut loss jadi 6800 jadi cut lossnya pun nggak dalam ya paling mentok 4% kalau beli di 7000-7100 4-5% kalaupun nggak pakai cut loss boleh nggak ya boleh nggak ada yang salah di market nih ya jadi seperti itu untuk ISAT kondisinya juga masih masih bagus ya trendnya masih up trend M20 itu sudut kemiringannya lebih 45 derajat M60 sudah di cross dan sudut kemiringan 45 derajat M200 M200 di bawah juga ya jadi masih menarik untuk ISAT tapi bisa jadi dia konsolidasi dulu ya satu minggu ini bisa aja dia koreksi nanti baru naik lagi besok kalau misalnya ESG koreksi dia koreksi nanti naik lagi tek 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 aja konsolidasi rendsenya 7000-7400 400 itu kan lumayan bisa 3-4% kalau ada yang bilang memang enak trading kalau lihat history sebelumnya bisa cuan terus ya seperti itu yang penting naik cut aja ya kalau misalnya di support lihat kondisinya supportnya kuat nggak ya beli kalaupun dia tutup di bawah support ya cut loss misalnya seperti ini ya kenapa sih yang bisa takut ya karena psikologisnya belum kuat dan juga ya nggak punya trading plan pengennya beli saham terus naik aja ya jadi ya berharap naik terus nggak punya trading plan ya kita tuh harus punya trading plan kuncinya itu minimalisir resiko dulu beli saham lihat resikonya udah kecil jadi kalaupun harus stop loss yang pakai stop loss ya kecil rewardnya minimal ya 1 banding 1 lah kalau cari 1 banding 2 itu agak besar memang lebih bagus risk rewardnya tapi waktunya lebih lama resikonya juga lebih besar 1 banding 1 itu yang penting bener belinya trading plan nya benar win rate nya bisa 7 kali win 3 kali loss ya tetap profit kalau 1 banding 1 ya yang penting kuncinya itu win rate nya dulu minimalisir resiko untuk probabilitas profit ya sesuaikan ya tapi semakin besar mau cari profit resikonya pasti semakin besar ya risknya memang kecil tapi resikonya kalau nggak mencapai target yang dimau dia turun lagi dan nggak mau TP sebelum mencapai target itu bisa aja BP dan bahkan plotting loss kalau tiba-tiba marketnya berubah arah nah jadi seperti itu ya atau mau profit lebih besar mau 3 kali 4 kali dari risk bisa aja yang yang penting punya plan misalnya sudah profit 5% berharap profit 10% jadi kondisinya harus TP di harga berapa misalnya sahamnya balik arah ya sisa 3% atau sisa 2% di TP ya boleh seperti itu jangan sampai BP itu aja ya kalau sudah di atas 5% 10% kalau sampai BP lagi itu udah salah kalau menurut saya lah ya udah nggak bener tuh harusnya di 5% 3% udah TP yang penting untung aja biar rugi waktu kan karena menunggu berharap profit lebih besar nah jadi seperti itu untuk isat masih bagus nih isat langsung saja kesam kedua ada Excel yang ditutup terkoreksi 1,44% harga 2730 langsung saja ke technical secara technical untuk Excel juga udah bagus sudah apakah nih copy breakout kalau direkoreksinya belum kecil sepertinya valid ya tapi hehehe kalau ternyata yes kayak besok koreksi cukup dalam bisa aja dia ke resisten minornya membuat swing low-nya range di 2620-2600 ini bisa jadi support minornya nanti sebelum ke 2500 kalau dia gagal bertahan di atas 2500 nih udah berarti udah nggak valid downtrend lah dia patah trend uptrendnya nah jadi seperti itu ini hapus aja ya kebanyakan gambar ini support 2600 2700 dan support minornya 2600 ya nah naik turunnya tuh 100 poin dan support kuatnya neckline double bottomnya neckline KPN handle nya 2500 nah nih pergerakannya ya kalau beli di atas ini ya sesuaikan aja gimana cut lossnya kalau saya misalnya beli di 2300 ya cut dulu kalau di jebol 2700 ya sekitar 2% ya saya cut tapi Excel kan saya sudah rekomendasikan dari minggu lalu ya beli di area 2600 nih udah lumayan profit nah jadi seperti itu untuk Excel ya kondisinya sih bagus cuman takutnya ISG turun dulu dia bisa turun coba lihat MA20 ya biar buat sandaran nah ini kan jadi support kuatnya tapi ini nanti naik jadi kemungkinan kalau ternyata ISG koreksi 1-2 hari ke depan Excel koreksi ini kan naik pelan-pelan ya di 2600 nih mungkin lah ya ada pantulannya kalau dia jebol 2300 kemungkinan besar tetap mantul di 2600 nekat aja tapi disclaimer on ya misalnya turun stop lossnya 4% 5% ya ideal tapi belinya di 2600 risk rewardnya bisa seperti ini 1 banding 1 bisa aja tapi kalau dia berhasil breakout tetap hold ya juga boleh jadi seperti itu untuk Excel ini kalau dilihat weeklynya weeklynya volumenya besar 2 hari ya volumenya besar 2 minggu kemarin ya kalaupun koreksi minggu ini nggak masalah minggu depan lanjut ke atas ya bisa aja seperti itu untuk Excel jadi seperti itu untuk Excel langsung saja kesam ketiga ada TLKM yang ditutup terkoreksi 2,19% harga 4450 langsung saja ke technicalnya secara technical untuk TLKM dia membuat swing low nya dan potensi besar 4400 ada pantulan tapi disclaimer on dan ya satu candle lagi lah kalau ESG koreksi satu candle lagi ke 7050 kan berarti dia turun sekitar setengah persen bisa jadi Telkom turun juga ya sekitar 1 persen 1,5 persen atau 2 persen tapi tetap sepertinya akan ditahan di atas 4400 tutupannya untuk TLKM jadi wait NC aja dulu TLKM tunggu aja di bawah ya tunggu lagi di bawah nih ya kesempatan ini kan MA20 nya sudah sudut kemiringannya juga masih lebih dari 45 derajat memang MACD nya akan mengarah ke bawah dead cross tapi kalau TLKM besok koreksi satu hari dan besoknya rebound ya balik ke arah juga ya karena MACD ini kan lagging lebih real nya itu ya fresh action Campbell jadi seperti itu untuk TLKM menarik kalau koreksi satu candle lagi tapi ya lihatlah kondisi pasar besok gimana dia di area support ada perlawanan nggak seperti itu untuk TLKM langsung saja kesempat ada friend yang ditutup penguat 8,5 persen ke harga 114 langsung saja ke technical nya secara technical friend cukup bagus juga ya berhasil break resistance 110 karena naik turunnya itu kan 10 point dan kondisi seperti ini apakah valid volume meningkat 3 kali lipat ya sepertinya sih valid ya jadi supportnya dan juga friend sudah saya rekomendasikan dari minggu lalu saya suruh beli di 103-105 sekarang udah lumayan profitnya 9% 8% kalau beli di 105 kan ya kalau yang masih hold hold aja selama di atas 110 itu friend masih bagus dan juga friend tadi itu masuk dalam rekomendasi untuk scalping suruh buy di 109 tuh dengan teknik yang diajarkan ya kalaupun ada yang cari profit cuman 3-4% kan hari ini udah dapat kan beres sebentar aja tadi pas dia beli tuh gak lama jalan ya sejaman baru jalan bisa pakai margin lagi kan bisa profit ya udah beres besok lagi nunggu tapi kalau pun masih ada hold ya hold aja selama di atas 110 jadi seperti itu untuk friend MA20 nya sudut kemiringannya 45 derajat ya masih bagus untuk friend target selanjutnya itu 120 120 dilewati ya peluangnya strong uptrend untuk friend tapi hati-hati nih takutnya ya dia naik sebentar terus gagal dia membentuk pola important and shoulder di September ya dia gagal mungkin lewat sedikit 125 terus turun bisa ke 100 ya kalau saya lihat sih penurunannya maksimal 100 saja bisa seperti ini baru disini break akhir tahun Oktober November langsung uptrend lagi ya friend masih bagus volume juga nih meningkat signifikan ya berarti bagus di atas 100 itu aman karena volume meningkat ya berarti ada yang ngumpulin lagi di atas 100 jadi bisa dibilang ya support kuatnya 100 cuman ya trading plan itu ya pakai support-support pendek masa mau cut loss 10% lebih tapi boleh enggak cut loss 10% boleh tapi ya risk rewardnya harus disamakan minimal 1 banding 1 lah berarti targetnya kalau cut lossnya sekitar 15% target TP berarti 130 140 135 nih seperti ini rugi waktu kalau itu mending kalau misalnya ada yang beli di 114 kalau gagal bertahan 110 cut dulu juga boleh atau mau di hot juga sampai akhir tahun mau everest down juga ya silahkan gak ada yang salah tapi ya itu rencana ya perkiraan belum pasti juga yang pastinya harus punya trading plan jadi seperti itu untuk friend langsung saja kesan selanjutnya ada era yang ditutup menguat 0,98% harga 515 langsung saja ke technicalnya secara technical era sudah bagus kalau saya lihat ini sepertinya terkonfirmasi break ya M20 nya juga sudah pelan-pelan mengarah ke atas dan 500 sepertinya akan jadi support kuatnya mungkin gak dia turun lagi ke 480 kecil kemungkinan tapi bisa ya 490 maksudnya tapi udah bagus nih di tektokin juga bisa beli di 505 500 jual di 15 520 itu tektok-tektok aja siapa tahu dikasih besok koreksi cukup dalam eh tiba-tiba era di bawah turun 500 nekat aja ya katosnya paling mentok juga 2% 2,5% target popit 2-2,5% juga kalau main-main pendek kalau mau rewardnya lebih besar ya silahkan juga karena ya masih sama ya pola yang saya buat waktu dulu ini dalam pembentukan cup and handle tapi time frame-nya lebih lama sekitar nih kalau dari pembentukannya ini kan dari 2018 ya seperti yang saya bilang ya maksimal penurunannya 480 jebol itu gagal dan terlihat dia di 490 aja bertahan ya ini konsol-konsol naik konsol naik volume juga meningkat MACD juga mengarah ke atas barcat di atas juga meningkat tinggal nunggu brick 525 5 4 30 itu lanjut uptrend untuk era ya peluang besar uptrend juga era jadi seperti itu untuk era langsung saja kesam selanjutnya ada entel yang ditutup di harga 785 sama harga penutupan hari sebelumnya langsung saja ke technical nyesal entel 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 bagus ya ada sentimen laba meningkat 27% apa ya tadi ada sekilas baca dan technicalnya juga bagus dan entel sudah break dari trend line down trendnya semenjak Maret ini pelan-pelan ke atas yang penting sabar aja kalau dilihat support kuatnya di mana support kuatnya di 750 ya 750 760 itu support kuatnya ya ini bisa ditarik ke atas nah ini area support area demand dan peluangnya tetap dipertahankan ya kalau dilihat kondisi seperti ini entel tetap mempertahankan area supportnya 750 760 jadi kalau dia koreksi ke situ ya itu kesempatan beli karena ini kelihatannya masih konsolidasi ya bisa aja dia bermain di 750 sampai 780 tektok tektok ya tapi ini terus mau bentuk higher high higher low targetnya 800 resisten terdekat ya semoga minggu ini bisa tercapai kalau resisten kuat ada di 850 break itu lanjut up trend untuk entel bisa jadi up trend loh di bulan sampai akhir tahun ya jadi seperti itu ema serinya juga mengarah ke atas membentuk golden cross barcat di atas hal juga meningkat masih bagus untuk entel seperti itu untuk entel langsung saja kesan selanjutnya ada tebik yang ditutup di harga 2.990 terkoreksi 0,33% langsung saja ke technicalnya secara technical tebik kembali gagal bertahan di atas 3.000 ya kemarin sudah rebound tutupannya pas 3.000 hari ini koreksi tapi koreksi kecil kondisi seperti ini besok harus sijauh kalau bisa tutupannya minimal 3.040 kalau bisa lagi di 3.100 itu berarti kompim swing low nya minggu kemarin dan lanjut ke atas dia minggu ini kan dia masih di dalam support trend up trend nya seperti ini gambarannya ya berarti masih up trend nih yang penting untuk tebik yang punya tebik misalnya di 2.950 atau beli di 3.000 pokoknya jebol 2.900 pertimbangkan stop loss dulu saja baru buyback di bawah sekalian karena kenapa karena ini kelihatannya tebik kan masih konsolidasi range nya itu 2.800 sampai 3.100 ini area ini nah bisa aja dia turun dulu konsol lagi naik tapi ini bagus dia sudah membentuk higher high sebelumnya disini kan ini sudah nih cuman bisa aja turun dulu disini ya disini dia membentuk higher low baru bisa seperti ini gambarannya nanti nah seperti ini terus naik ya itu kuncinya tetep support kuatnya itu 2.780 jebol itu berarti gagal konsolidasi dan bisa peluang lanjut turun tapi kondisi seperti ini kalau mau bagus trend jangka pendeknya tebik harus bertahan di atas 2.900 itu ya pokoknya kalau jebol itu kalau mau cut loss dulu boleh kalau mau average down ya tunggu paling bawah sekitaran 2.780 2.800 jangan sedikit-sedikit average down ya tunggu sekalian di bawah kalau penurunannya udah sekitar nih bisa ya sekitar 5% kalau beli dari 3.000 atau beli dari 3.100 7% ya ideal baru average down jadi seperti itu ya banyak strategi untuk trading ataupun cara meminimalisir resiko jadi seperti itu untuk tebik langsung saja ke saham selanjutnya ada tower yang ditutup di harga 1.250 menguat 0.8% langsung saja ke technicalnya seharian technical tower juga setelah dia membentuk rounding bottomnya dia konsolidasi di atas kondisi seperti ini masih aman nggak masih aman untuk tower tower itu support kuatnya 1.200 kalaupun dia membuat swing lownya ke 1.200 itu masih oke ya risknya juga kecil kalau mau beli di harga sekarang itu cut lossnya cukup dalam memang sekitar 5.69% kalau pakai cut loss kalau nggak pakai cut loss juga silahkan target profitnya 1.300 hampir seimbang ya tapi lebih besar risknya atau tunggu aja siapa tahu besok ESG koreksi dulu tower dibawa turun dulu ya kesempatan karena ada gap tower di 1.210 siapa tahu dia nutup gap dulu baru lanjut naik swing low naik bisa seperti itu pokoknya ini pertimbangkan stop loss kalau udah jebol 1.200 seperti itu untuk tower langsung saja ke salam selanjutnya atau salam terakhir ada cent yang ditutup terkoreksi 0.59% ke harga 168 langsung saja ke technicalnya secara technical cent sudah kurang menarik ya karena gagal bertahan di atas 170 tapi masih bisa ditoleransi karena masih 2 poin sampai 3 poin turunnya ya kalau mau bagus besok harus hijau untuk cent ya bagi yang punya cent kalau dia besok merah lagi ya pertimbangkan kalau mau stop loss ya kalau enggak juga ya silahkan support kuatnya ada di 160 tapi konfirmasinya besok itu harus hijau kalau bisa ya dia itu cuma 3 hari dibawah langsung naik untungnya dia enggak turun dalam karena dia bisa aja ini masih dijaga besok konfirmasinya harus rebound minimal tutup 172 ya di atas EMA 20 berarti dia kembali di atas trend line downtrendnya dan bisa ada peluang lanjut ke atas 1-2 minggu ke depan jadi seperti itu ya untuk cent besok harus rebound cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bernaya trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bampertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati